Dimana beliau pernah berkata Jangan marahmu itu menjadikan kamu yang awalnya di zolimi Akhirnya menjadi orang zolim Karena kita tidak mungkin membalas yang sama dengan si pelaku Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajadi di hari selasa ini Nadi akan kembali membahas sebuah cerita biografi Dari salah satu tokoh pemuka agama islam Almarhum Sheikh Ali Jaber Jujur wajah aku secara pribadi pun sangat mengidolakan beliau Karena kan seperti yang kalian tau Sosok beliau ini terkenal sekali dengan pembawaan yang tenang dan adem gitu kan Pada saat berdakwah Dan pasti aku sangat berharap kisah perjalanan dan pesan-pesan yang beliau tinggalkan ini Bisa menjadi pelajaran yang menginspirasi untuk kita semua wajah Terlepas dari apapun agama yang kita belum Karena aku sendiri percaya pesan kebaikan, perdamaian, dan toleransi itu sifatnya universal Berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali ya kan Oke jadi sama seperti kalian aku juga udah gak sabar untuk menjelaskan atau menceritakan perjalanan hidup Almarhum Sheikh Ali Jaber Jadi gimana kisahnya? Check it out Oke Wak jadi Sheikh Ali Jaber yang memiliki nama lengkap Sheikh Ali Soleh Muhammad Ali Jaber Adalah seorang ulama dari kota Madinah yang lahir pada tanggal 3 Februari tahun 1976 Wak Beliau merupakan anak pertama dari 12 bersaudara Dan keluarga beliau ini dikenal sebagai keluarga yang religius Dalam mendidik agama nih Wak ya khususnya Al-Quran dan sholat Ayah beliau ini bisa dikatakan sangat keras Bahkan ayah beliau tidak segan-segan memukul Sheikh Ali Jaber kecil ketika Sheikh tidak menjalankan sholat Ini memang implementasi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang memperbolehkan memukul anak bila di usia 7 tahun tidak melaksanakan sholat wajib Tapi dengan syarat tidak boleh di bagian kepala Jadi tidak mengherankan berkat didikan ayahnya di usia beliau yang masih sangat belia yaitu 11 tahun Sheikh Ali Jaber telah hafal 30 juz Al-Quran Bahkan nih Wak ya sejak beliau usia 13 tahun Beliau diamanahkan menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah Bayangkan Wak Dan Sheikh Ali Jaber menjalani pendidikan baik formal maupun informal di kota Madinah Beliau menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar Dan menamatkannya pada tahun 1989 Kemudian dilanjutkan meneruskan pendidikan menengah di Madrasah Sanawiyah yang kemudian lulus pada tahun 1992 Wak Setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah, Sheikh Ali Jaber ini kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah yang memang beliau selesaikan pada tahun 1995 Lalu setelah itu beliau memutuskan untuk belajar agama Islam lebih dalam lagi di Masjid Nabawi pada tahun 1997 Wak Nah sebagai anak pertama Sheikh Ali Jaber ini dituntut untuk meneruskan perjuangan sang ayah dalam syiar Islam Meski pada awalnya sebenarnya keinginan ini adalah keinginan sang ayah Tetapi lama-kelamaan beliau menyadari bahwa menyiarkan agama Islam adalah kebutuhan diri beliau sendiri Wak Nah selama mendalami ilmu agama Islam itu, beliau belajar dari beberapa ulama terkemuka di kota Madinah dan di luar kota Madinah Di antaranya ada Sheikh Muhammad Ramadan, yaitu ketua majlis Tafizul Quran di Masjid Nabawi Kedua Sheikh Syait Adam, ketua pengurus makam Rasulullah Ketiga Sheikh Abdurrahman Khalil, yaitu ulama pakar Al-Quran di Madinah Kempat juga ada Sheikh Abdul Bari Asubaiti yang merupakan imam Masjid Nabawi Yang juga sebelumnya menjadi imam Masjidil Haram lah Dan selain itu juga ada Sheikh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qari Yang merupakan ketua majlis ulama percetakan Al-Quran Madinah dan imamnya Masjid Kuba Wak Dan juga Sheikh Muhammad Hussein Al-Qari, ketua ulama Kiroat di Pakistan Luar biasa guru-gurunya ya Dan seiring dengan berjalannya waktu, Sheikh Ali Jaber pun mulai berdakwah mengajarkan ayat-ayat dari Allah SWT Dan selama di Madinah Wak, beliau juga aktif sebagai guru Tafsih Al-Quran di Masjid Nabawi Dan menjadi imam besar sholat di salah satu masjid di kota Madinah Subhanallah kali ya Wak ya Jadi itu tadi sedikit latar belakang dari beliau Setelah kalian denger gak herankan kalau memang ilmu Sheikh ini sangat luas Dan dari latar belakang yang aku sebutkan tadi kan belum ada tuh Menjelaskan kok bisa Wak Sheikh pergi ke Indonesia gitu kan Nah sekarang baru nih Wak kita masuk ke kiprah beliau di Indonesia Jika datang Jadi Wak ceritanya pada tahun 2008 Di kala usia beliau 32 tahun Sheikh Ali Jaber ini terbanglah ke Indonesia Menuju kota Lombok, Nusa Tenggara Barat Dimana Lombok ini juga merupakan salah satu kota yang sangat disukai oleh beliau Bahkan beliau pernah menceritakan salah satu alasannya kenapa bisa jatuh cinta dengan Lombok Karena kakeknya yang meninggal mati syahid melawan penjajah Jepang di Lombok Dan selain itu juga Sheikh pernah berkata Selain kakek beliau yang meninggal mati syahid di Lombok Bahkan ayah serta ibu beliau juga kelahiran Indonesia Wak Dan juga ada adik beliau yang kelahiran Lombok juga Bahkan nih Wak ya Sheikh juga pernah bercita-cita ya Allah Walaupun saya memilih memohon meninggal nanti di Madinah Kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia Saya mohon untuk dimakamkan di kota Lombok Lombok termasuk pulau kesayangan saya Ujar beliau Wak Dan kebetulan pula pada saat di Lombok ini Beliau juga menikahi seorang gadis asli Lombok Yang bernama Ubi Nadia Yang juga telah lama tinggal di Madinah Dan telah dikaruniai seorang putra bernama Hasan Dan kedatangan beliau mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat setempat Wak Di sana beliau menjadi guru tahfiz atau hafalan Quran Imam sholat juga Dan khatib di Masjid Agung Al-Mutakin Cakra Negara di Lombok Wak Dan pada tahun yang sama juga Wak Beliau nih sempat melaksanakan sholat maghrib Di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat Nah terus selepas sholat adalah itu Wak Salah seorang pengurus masjid yang meminta beliau untuk menjadi imam sholat tarawih Karena memang pada saat itu hampir mendekati bulan Ramadan Dan selain itu juga beliau diminta untuk menjadi pembimbing tadarus Quran dan imam sholat id di masjid tersebut Wak Dan sejak saat itulah Wak beliau terus nih mendapatkan kepercayaan masyarakat di sejumlah tempat di Indonesia Nah demi menunjang komunikasi beliau dalam berdakwah Wak Beliau pun mulai belajar bahasa Indonesia Nah sebagai seorang hafiz Shia Ali memang begitu menginginkan agar banyak di antara umat Islam Indonesia juga dapat menghafalkan Al-Quran Karena Wak menurut beliau semua memang bisa menghafal Al-Quran Bahkan hafal Al-Quran itu sangat mudah Yang sulit adalah mengamalkannya Dan beliau memang ingin menjadi khadimul Quran atau pelayan Al-Quran Yang mengabdikan diri beliau untuk mengajarkan Al-Quran Wak Dan kehadiran Shia Ali Jaber ini ternyata mendapatkan sambutan yang sangat baik oleh masyarakat Indonesia Dimana dakwah beliau ini dari dulu memang dikenal menyejukkan Penyampaian beliau sangat rinci Dan berisi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Wak Beliau pun sempat berdakwah bersama Ustadz Yusuf Mansur Dalam program nikmatnya sedekah dan Indonesia menghafal di salah satu stasiun televisi swasta Wak Kemudian pada tahun 2009-2010 Wak Shia Ali Jaber ini pernah mendatangkan keluarga beliau untuk membantu program menghafal Al-Quran di Indonesia Ke sebelas adik beliau Wak, baik laki-laki maupun perempuan Yang juga mereka ini hafal Al-Quran pasti Dan dengan dukungan yang diberikan oleh adik-adik dan orang tua beliau Beliau pun terus giat berdakwah dari perkotaan hingga ke pelosok-pelosok daerah Sehingga beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2011 Dengan dianugerahi kehormatan menjadi warga negara Indonesia Dan beliau juga akhirnya diberikan kartu tanda penduduk atau KTP Indonesia yang berlaku seumur hidup Wak Nah sejak resmi menjadi warga negara Indonesia ini Beliau merasa mendapat amanah yang harus diemban untuk terus berdakwah atas nama Indonesia dan untuk Indonesia Dan sejak saat itu beliau pun rutin mengisi acara damai Indonesia ku di TV One Dan juga menjadi juri Hafiz Indonesia di RCTI Bahkan nih Wak ya beliau juga sempat menjadi aktor dalam film Surga Menanti pada tahun 2016 silam Film yang berkisah tentang Dava atau Syakir Daulai Remaja yang memang bercita-cita menjadi seorang Hafiz Quran Nah untuk menyiarkan Islam lebih efektif Wak Di tahun 2013 beliau mendirikan Yayasan Sheikh Ali Jaber yang berkantor di Jati Negara Jakarta Nah Yayasan ini didirikan untuk dapat mengelola program-program yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan ekonomi Wak Nah beberapa program beliau di Yayasan Sheikh Ali Jaber itu seperti pembebasan lahan atau tanah yang akan dibangun tempat untuk belajar mengajar Al-Quran Terus juga untuk sedekah perlengkapan sholat Ada juga program Al-Quran terjemahan yang didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia Dan yang pasti juga ada bantuan kemanusiaan Orang tua asuh santri Bedah rumah untuk dua fe Pembuatan sumur air bersih Haji dan umroh gratis Dan masih banyak lagi program-program kebaikan lainnya Wak Dan bahkan nih Wak ya tepatnya hari ini yaitu tanggal 18 Februari 2021 Masih ada tuh Wak berlangsung program pembangunan pesantren mahir dengan Al-Quran di kitabisa.com Yang sedang diselenggarakan oleh Yayasan Sheikh Ali Jaber ini Wak Yang memang meski sudah melalui beberapa tahap pembangunan Pesantren mahir dengan Al-Quran ini masih perlu melalui beberapa tahap lagi untuk bisa menyelesaikan pembangunannya Guna bisa menambahkan kelancaran kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran di sana Dan yang pasti dengan adanya pesantren ini diharapkan para penghafal Al-Quran Bisa belajar dan menghafal Al-Quran dengan nyaman dan semangat di tempat yang kondusif So untuk kalian yang ingin berpartisipasi untuk membantu Yayasan Sheikh Ali Jaber Tolong Wak sisikan aja berapapun uang kalian Melalui kitabisa.com linknya sudah aku sertakan di description box di bawah Supaya kita sama-sama bisa melanjutkan perjuangan Sheikh Ali Jaber Yang sama seperti tagline dari Yayasan Sheikh Ali Jaber ini Wak Ayo donasi Wak seribu rupiah pun gak masalah berapapun uang kalian Karena nih ya rata-rata nih alhamdulillahnya setiap kali aku upload video 200-300 ribu bisa lah Wak sehari Kalian sisikan seribu rupiah dikali 300 ribu Itu udah 300 juta Wak seribu rupiah aja Tolong Wak ya donasi Tabungan untuk akhirat Wak ya tolong klik linknya di bawah Gampang kok caranya gak usah repot-repot kalian Dikit lagi nih dikit lagi Bisa mencapai target dari Yayasan Sheikh Ali Jaber ini Wak ya Ayo kita sama-sama lanjutkan perjuangan Sheikh Ali Jaber Eh merinding seribu rupiah tolong Tolong minimal Lebih banyak lebih bagus lagi ya kan Dan yang pasti pengelolaan Yayasan beliau ini tidak terlepas dari bantuan adik-adiknya Yang memang datang ke Indonesia Karena beliau pernah berpesan dan berharap Usaha yang telah beliau dan keluarga beliau lakukan ini bisa bermanfaat untuk umat Islam di Indonesia Dan juga untuk beliau sendiri Untuk meraih Ridho Allah SWT Lihat Wak keluarga Sheikh Ali Jaber aja sampai susah payah kayak gini ha Untuk bisa melakukan hal yang bermanfaat untuk keluarga Indonesia Masa kita enggak Wak ya oke seribu rupiah minimal Di link di bawah Nah selain berdakwa dan mendirikan sebuah Yayasan Wak Sheikh Ali Jaber ini juga sempat meluncurkan dua buku Beliau sempat mengungkapkan awalnya enggak punya minat gitu Wak Untuk membuat buku Baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab Nah alasannya beliau memang masih disibukan dengan berdakwa Beliau awalnya juga ragu tuh Wak Apakah bisa menarik minat banyak orang Dan keraguan beliau ini baru berubah ketika sahabat-sahabat beliau Seperti Ustadz Yusuf Mansur Al-Mahrum Ustadz Arifin Ilham Bahkan Al-Mahrum Ustadz Jefri Al-Bukhari Mendorong beliau untuk menerbitkan buku ini Wak Dimana mereka meminta buku yang diterbitkan bukan berisi soal fikih Tapi buku yang terkait dengan kehidupan sehari-hari Buku perdana beliau berjudul Cahaya dari Madinah Yang merupakan kumpulan ceramah dan tausiah beliau selama bertahun-tahun Wak Dan buku ini berisi tentang bagaimana pendidikan anak dalam Islam Hidup penuh makna di tengah keterbatasan Membentuk keluarga sakinah dengan akhlak Al-Quran Dan ada juga rahasia dibalik ibadah haji dan lain sebagainya Wak Shia Ali Jaber berharap siapapun yang membaca buku beliau ini dapat mendapatkan manfaat pasti Dan bisa menyebarkan pesan yang ada di buku tersebut ke orang lain Beliau juga pernah berpesan Mari kita buktikan Islam adalah agama yang sangat indah Tidak hanya memuliakan sesama Islam saja Tapi juga menghormati sesama manusia Nah sementara buku kedua Shia Ali Jaber berjudul Amalan Ringan Paling Menakjubkan Dalam kurung 20 kiat menuju bahagia hidup Nah buku ini berisi penjelasan tentang amalan-amalan ibadah yang ringan Namun nilai dan pahalanya besar kali Wak Di sisi Allah SWT Amalan-amalan ringan yang juga insya Allah dapat menyelesaikan berbagai macam masalah dan persoalan manusia juga Dan selama berkiprah dakwah di Indonesia Wak Selain memiliki karya dua buah buku tadi Shia Ali Jaber juga menekuni usaha di bidang kuliner yang dinamakan Baba Jaber Restoran Yang bermenukan Arabic Food Wak Yang bertempat di Pulau Gadung, Jawa Timur Selain itu istri beliau juga merilis usaha di bidang desain dan fashion Yang dinamakan Yemenis Hijab Style Yang bertempat di Tamrin City Mall Wak Disana menjual model pakaian gamis abaya gitu loh Dan dengan segala ketenaran dan kesibukan beliau ini Wak Beliau tetap rendah hati Dimana beliau ini masih berkeliling menjadi khatib Jumat Di masjid-masjid kecil Di pulau sokota dan daerah Wak Dan kebaikan lain beliau pun sempat tersebar Ketika beliau ini mengangkat seorang bocah pemulung Menjadi anak angkat beliau Diberitakan bahwa ada seorang bocah pemulung Bernama Muhammad Yifari Akbar Yang pada saat itu sedang ramai diperbincangkan di sosial media Karena fotonya yang sedang membaca Al-Quran di pinggir jalan Nah Shia Ali Jaber yang mengikuti perkembangan berita Akbar pun Langsung mengangkatnya menjadi anak beliau Bahkan nih Wak ya beliau pernah berniat untuk mempersiapkannya Menjadi seorang imam besar Dan gak cuma itu aja Wak Shia Ali Jaber juga berencana memberangkatkan Akbar ini untuk pergi umroh bersama beliau Karena menurut beliau Wak Sosok Akbar ini tepat untuk dijadikan figur percontohan Lantaran mencerminkan seorang pemuda yang tak kenal lelah Berusaha di tengah sulitnya cobaan kehidupan Subhanallah kali Wak ya Nah itu tadi sedikit kisah bagaimana beliau ini bisa sampai di Indonesia Dan menjadi pendakwah di Indonesia Dan sekarang kita akan masuk ke musibah yang pernah menimpa Shia Ali Jaber beberapa bulan lalu Wak Oke Wak jadi memang dari segala kebaikan Shia Ali Jaber dakwahkan selama berada di Indonesia Masih ada juga Wak orang yang tidak senang dengan beliau Nah seperti yang sudah kalian tahu dan banyak diberitakan beberapa waktu yang lalu Shia Ali Jaber pernah menerima musibah di saat beliau menjadi korban penusukan orang tak dikenal Saat menghadiri wisuda perdana Tafis Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Serta perayaan tahun baru Islam 1442 Hijriah Di Jalan Tamin kecamatan Tanjung Karang Barat, Badar Lampung Dan akibat penusukan itu beliau mengalami luka tusuk di bagian lengan atas atau bahu Dan yang akan aku bahas ini bukan konspirasi siapa pelakunya Wak ya mohon maaf Aku ngebahas bagian ini karena ingin mengambil contoh Apa yang Shia Ali Jaber lakukan setelah kejadian ini Wak Dimana dengan segala kerendahan hati beliau Sifat sabar beliau dan sifat tidak pendendam beliau ini Setelah musibah terjadi bukannya malah marah Beliau malah memilih untuk memaafkan kesalahan pelaku Malah nih Wak ya beliau juga sempat meminta maaf kepada pelaku Karena telat menyelamatkan si pelaku dari amukan jemaah yang datang di acara tersebut Bayangkan Kalian udah pernah nonton podcastnya Om Dedy pasti dengarkan bagian situ Beliau minta maaf Wak sama si pelaku gara-gara telat menyelamatkan Karena pada saat itu beliau masih terkejut melihat tusukan di lengannya Sampai si pelaku itu menjadi amukan masa Kita yang denger aja emosi ya kan Tapi tidak dengan beliau Wak Dan beliau juga sempat meminta kepada seluruh elemen masyarakat Untuk tetap bersabar Dan juga tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum apapun Ataupun berburuk sangka kepada siapapun Dan tetaplah berbaik sangka Subhanallah Kan memang cocok kali lah beliau ini dijadikan suri taul adan Wak ya Kalau itu musibah terjadi sama aku Na'udzubillah min zalik ya Eh entahlah ya Allah Dan dari peristiwa ini kalian juga pasti pernah dengar pesan beliau Dimana beliau pernah berkata Jangan marahmu itu menjadikan kamu yang awalnya dizolimi Akhirnya menjadi orang zolim Karena kita tidak mungkin membalas yang sama dengan si pelaku Karena kita tidak bisa membalasnya lebih baik diam Lebih baik lagi sabar Atau lebih baik lagi ikhlaskan Dan lebih sempurna lagi maafkan Wak Aduh subhanallah Aku merinding terus loh bahas kayak gini Mau Aduh gimana ya Awak yang biasanya menggebu-gebu nih Wak ya Kalau misalnya menyampaikan cerita Selama aku sampaikan informasi itu pastilah sosok beliau yang aku bayangkan gitu kan Gak bisa jadi ikutan kayak tenang juga gitu loh Wuh Subhanallah Dan ada lagi nih Wak cerita musibah lain dari beliau yang bisa kita ambil pelajarannya Yaitu pas beliau mengalami musibah di saat mobil beliau dicuri Bukannya malah panik atau berburuk sangka nih Wak ya Malah di saat beliau menyadari bahwa mobil beliau itu tidak ada di parkiran Beliau tetap berbaik sangka pada saat itu Dengan berpikir oh mungkin mobil lagi dibawa sama salah satu keluarga saya Atau lagi dibawa sama supir kayak gitu mau dicuci apa kayak gimana Berbaik sangka dulu Wak Kalau Wak panik lah ya kan Ini tidak dengan beliau Dan setelah dicek melalui CCTV barulah itu diketahui bahwa memang mobil beliau ini telah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab Nah di saat mengetahui hal ini Wak Kalian tau apa yang dilakukan oleh Shali Jabir? Beliau memilih untuk mendoakan orang tersebut dengan meminta kepada Allah SWT untuk bisa memaafkan orang yang telah mengambil mobil beliau Wak Karena beliau memang berpikir apabila dengan mengambil mobil saya ini dapat meringankan beban keluarga orang tersebut Yang mungkin sedang mengalami masalah saya ikhlas Ambil lah mobil itu Tapi apabila orang tersebut memang istiqomah Cara terus menerusnya dalam mengambil barang-barang yang bukan miliknya Maka mohon dibukakanlah pintu taubat Masya Allah Huh istimewa kali memang Shali Jabir ini ya Bahkan nih Wak ya pada saat menghampiri si pelaku ini Disalamin sama Shali Jabir Senyum gak ada marah sama sekali Banyak kali memang Wak contoh-contoh yang bisa diambil dari beliau nih Nah baru nih kita masuk ke bagian yang menyedihkan dan memilukan kita semua Pernah gak sih Wak kalian tuh denger perkataan orang baik biasanya akan pergi terlebih dahulu Itu yang aku percaya dengan takdir Allah memanggil Shali Jabir pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 silam Wak Sesayang-sayangnya kita dengan Shali Jabir dan juga dakwah beliau yang penuh dengan kedamaian Allah SWT jauh lebih menyayangi beliau Wak Dan sebelum kepergian beliau beliau juga sempat menjalani perawatan intensif Setelah beliau ini dinyatakan positif COVID-19 Dan sebelumnya Wak dikabarkan bahwa kondisi beliau juga sempat membaik tuh beberapa waktu Dan kesehatan Shali Jabir pun terus memperlihatkan perkembangan baik setiap harinya Tetapi Allah berkandak lain Wak Dan proses pemakaman beliau pun dilangsungkan tanpa menggunakan protokol pemakaman COVID-19 Karena setelah didiagnosa beliau sudah negatif sebelumnya Dan setelah kepergian beliau salah satu pimpinan ponpes Darul Quran Yang bernama Ustadz Ahmad Jamil mengatakan Pihaknya sudah menyiapkan papan nisan khusus dan spesial Bukan karena papan nisannya yang spesial Wak Tapi karena goresan kaligrafi nisan Sheikh Ali Jabir ini Bukan dibuat oleh orang sembarangan Ustadz Jamil mengatakan papan nisan itu dibuat oleh kaligrafer internasional asal Maroko Yang memiliki sanat dari juru tulis saat zaman Rasulullah SAW Pembuat nisan beliau ini bernama Sheikh Bel-Yid Hamidi Kaligrafer internasional bersanat Wak Kata Ustadz Jamil Wak Jadi kalau bacaan Quran kita ada sanat nyambung sampai Rasulullah Tulisan ini nyambung sampai kepada para sahabat juru tulis Rasul Itulah saking dihormatinya kali beliau ini Wak Dan biar kalian tahu Dalam sebuah cerita Sheikh Ali Jabir pernah menegaskan Beliau siap mati di Indonesia Dimana beliau berkata Dan saya sudah beberapa kali menyampaikan Saya siap mati di Indonesia Dan saya siap dimakamkan di Indonesia Dan saya tidak pernah takut soal mati Karena saya sudah jatuh cinta dengan Indonesia Dan apa yang saya perjuangkan untuk Indonesia ini Anugerah dari Allah SWT untuk saya Aduh Sedih gak sih kalian? Aduh Aduh Aku dengar podcast Om Deddy yang Waktu masih sama beliau Masih ternyanyi yang tuh loh Kelembutannya, ketenangan beliau Tanpa kayak menggurui gitu loh Wak Aduh Oke Wak Jadi itu tadi sebagian kecil Dari kisah Almarhum Sheikh Ali Jabir Yang bisa aku sampaikan Sebenernya banyak kali tuh Wak Kebaikan-kebaikan beliau Yang jelas gak aku sebutkan di video ini Dan dari video ini juga aku ingin mengucapkan Rasa turut berbila sungkawa Atau berduka cita atas kepergian beliau Semoga keluarga ditinggalkan Mendapatkan kesabaran dan kesehatan Yang berlimpah dari Allah Dan untuk Wak semua Semoga kisah beliau ini Bisa terus mengingatkan kita Untuk tidak lupa beribadah Selalu berbuat kebaikan bagi sesama Selalu saling menghormati Dan juga menjaga toleransi ya Wak Dan salah satu hal yang paling bikin aku Secara pribadi terkagum-kagum adalah Memang cara beliau menyampaikan dakwah Yang penuh dengan kelembutan Jadi tuh kayak kerasa gak dihakimi gitu loh Wak Justru kadang bisa menyentil hati kita secara Ah lembut gitu Dan menurut aku sendiri nih Wak ya Ini hal yang gak gampang Tapi penting buat kita semua pelajari Wak Karena niat baik Kalaupun tidak disampaikan dengan cara yang baik Siapa tau justru bisa menyakiti hati orang lain kan Apalagi di zaman media sosial sekarang Yang kadang sadar gak sadar Kita ini jadi terbiasa menilai seseorang Atau ya sesuatu sekedar Dari postingan di media sosial aja kan Itu yang memang harus kita dorong sendiri nih hadiri kita Untuk mencontoh sosok beliau Menyampaikan tanpa menghakimi Justru malah menenangkan Dan dari video ini juga Aku pengen sekali aku ingatin nih Wak ya Klik link di bawah Untuk melanjutkan perjuangan Sheikh Ali Jaber Oke minimal seribu rupiah Wak Minimal seribu rupiah Lebih banyak lebih bagus Tolong Wak ya minta tolong kali aku nih Wak Buat kalian juga Wak Oke mantep Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku Kawal Nadia 3 juta subscriber Wak Ya tiket lagi See you next video Wak Bye